Pedang kiri pedang kanan jilid 16. Pada saat pertarungan sudah hampir berlangsung itulah sekonyong dua seorang melompat keluar dari belakang meja dan beluk jatuh di lantai. Belum lagi semua orang tahu jelas apa yang terjadi beluk, kembali seorang menerobos keluar lagi dan terbanting di lantai. Keduanya sama menggelep tak tengkurap dan tak berkutik. Walaupun muka kedua orang itu tidak kelihatan jelas, tapi keduanya sama memakai seragam putih dan bagian pantat masing dua ada cap kaki. Menyusul terdengar suara seorang anak perempuan berteriak dengan nyaring, itulah kepandaian andalan tengwan yang disebut jatuh dengan pantat. Lebih dulu tentu saja Ciam Tai Cui sangat gusar, sekali berpaling, tanpa peduli siapa yang bicara itu, terus saja ia melompat ke sana menurut arah datangnya suara tadi, dilihatnya seorang anak perempuan berbaju hijau berdiri di samping meja, tanpa pikir lengan anak perempuan itu terus dicengkeramnya. Aduh, mak teriak. Anak perempuan itu. Dan menangislah dia. Ciam Tai Cui terkejut saking gusarnya oleh ucapannya yang menghina tadi, ia sangka kedua muridnya telah dikerjai pula oleh darah cilik ini, tanpa pikir ia terus mencengkeramnya dengan keras. Ketika darah cilik itu menjerit dan menangis barulah ia ingat orang hanya anak perempuan yang masih kecil, tindakannya ini tentu akan menurunkan derajatnya sebagai Hang Hoa Wan Chu, maka cepat ia lepas tangan. Tak tersangka anak perempuan itu makin keras menangisnya, bahkan terus berteriak dua, lenganku patah, lenganku patah. Uuh, kau mematahkan lenganku. Hang Hoa Wan Chu Ciam Tai Cui sudah pernah menghadapi pertempuran sengit dan sering mengalami pertarungan dasyat, tapi adegan runyam begini belum pernah dialaminya. Apalagi sorot meter beratus orang sama tertuju kepadanya dengan sikap yang tidak suka, seketika mukanya merah, dengan bingung ia membujuk anak darah itu, diam, jangan menangis, jangan menangis, tanganmu tidak apa dua, tidak patah, patah, sudah patah seru darah cilik itu dengan menangis. Huk-huk, orang tua memukul anak kecil, tidak tahu malu. Uuh sakit-sakit, usia anak perempuan ini kira dua baru sebelas atau dua belas tahun, berbaju hijau muda, kulit badannya putih bersih, mukanya bulat telur, cantik menyenangkan, setiap orang pasti bersimpati padanya. Maka beberapa orang lantas berteriak, terlalu si pendek itu, hajar saja dia. Ya, mempuskan tua bangka kecil yang tidak tahu malu itu ciam tai cuih merasa serba susah menghadap kemarahan orang banyak, ia tidak berani menanggapi, terpaksa ia membujuk pula si anak kecil, maaf adik cilik, jangan menangis, tidak apa dua, coba ku periksa tanganmu, bagian mana yang sakit sambil berucap ia terus hendak menggulung lengan baju anak perempuan itu. Tapi anak itu lantas berteriak, tidak, jangan menyentuh diriku. Oh, ibu, tua bangka pendek ini telah mematahkan lenganku selagi ciam tai cuih merasa bingung, tiba dua dari kerumunan orang banyak tampil ke muka seorang lelaki berjubah putih ialah Ji Chi Ho, salah seorang murid kesayangan ciam tai cuih, anak kecil jangan cengeng dan pura dua, kata Chi Ho kepada darah cilik itu. Tangan. Guruku sama sekali tidak menyentuh dirimu, mana bisa lenganmu dipatahkan olehnya. Oh, ibu, ada orang jahat hendak memukul aku lagi teriak anak perempuan itu. Tingat menjadi gusar, segera ia melangkah maju terus menampar ke muka Chi Ho sambil membentak. Besar memukul kecil, tidak tahu malu segera Chi Ho hendak menangkis, tak taunya tingat suai justru sengaja memancingnya menangkis, mendadak tangan tingat yang lain meraih dan dapat memegang tangan Chi Ho, menyusul tangan kiri terus memotong kebalik siku Chi Ho. Bila mana serangan ini tepat kena sasarannya, maka tangan Chi Ho itu pasti patah. Untung ciam tai cuih keburu bertindak, secepat kilat ia tutup bunggung ting, yat, inilah serangan mauti yang memaksa lawan harus menyelamatkan diri sendiri lebih dulu. Mestinya siku tangan Chi Ho sudah tertekan oleh tangan ting, yat, tapi tiba dua didengar fasambaran angin yang kuat, tutukan ciam tai cuih sudah mendekat, terpaksa tingat lepas tangan dan menangkis ke belakang. Ciam tai cuih tidak ingin bertempur dengan ting, yat, ia tersenyum dan melompat mundur. Biasanya tingat sutai sangat suka kepada anak perempuan yang cantik, hampir semua muridnya adalah nona cantik pilihan seperti halnya gilin yang jelita itu. Dia lantas pegang tangan anak perempuan tadi dan bertanya dengan suara lembut, Anak sayang, bagian mana yang sakit? Coba ku lihat, akan kuobati kau tapi dilihatnya lengan anak perempuan itu tidak patah, maka legalah hatinya. Ia menyingsing lengan baju anak perempuan itu, terlihat dengan jelas lengannya yang putih mulus itu ada empat jalur hijau, bekas cengkeraman jari. Dengan gusar tingat lantas membentak cihau, bangsa cilik yang suka membohong, coba lihat sendiri, jika gurumu tidak menyentuh tangannya, siapa lagi yang meremas lengannya sehingga meninggalkan bekas jari ini. Okui, kura dua, yang meremas tanganku, Okui yang meremas tanganku seru anak perempuan itu sembari menudin punggung ciam tai cuih. Mendadak bergemuruhlah gelap tertawa orang banyak, ada yang sedang minum sehingga air teh tersembur keluar lagi, ada yang menungging sambil memegangi perutnya yang mulas saking gelinya. Ciam tai cuih menjadi bingung, ia tidak tahu apa yang dicertawakan orang banyak itu. Ia pikir anak perempuan memakinya sebagai okui, kata makian atau kata kiasan bagi kaum germu. Hal ini dapat dimengerti karena anak perempuan itu merasa penasaran dan mestinya tidak ada sesuatu yang menggelikan. Namun orang banyak toh tetap bergelak tertawa terhadapnya, mau tak mau ia menjadi heran dan serba kikuk. Cepat Cihom melompat ke belakang ciam tai cuih dan menanggalkan sehelai kertas yang menempel di baju sang guru, berbareng kertas itu terus diremasnya ciam tai cuih meminta kertas itu, dibentangnya dan dilihat, ternyata kertas itu bergambar seekor okui atau kura dua. Terang ditempel oleh anak perempuan itu ketika dirinya lengah tadi. Gusar dan malu ciam tai cuih, tapi segera ia pun terkesiap. Pikirnya, okui ini jelas sudah dilukis. Sebelumnya, jadi diam dua memang ada orang yang mendalangi perbuatan anak perempuan ini. Ia berpaling dan memendang WI KHOU sekejap, pikirnya, anak ini tentu anggota keluarga WI, rupanya WI KHOU yang mendila padaku, ditatap begitu oleh ciam tai cuih. Segera WI KHOU paham apa artinya, ia mendekati anak perempuan itu dan bertanya, Adik Cilik, kau ini keluarga siapa? Di mana ayah bundamu pertanyaan ini mempunyai dua maksud tujuan, pertama untuk membuktikan dirinya tiada sangkut pautnya dengan anak perempuan itu. Kedua ia sendiri pun merasa curiga dan ingin tahu siapa yang membawa anak ini kemari. Terdengar anak perempuan itu menjawab, Ayah ibuku ada urusan lain telah pergi, aku disuruh duduk menunggu di sini, katanya sebentar akan ada tontonan yang menarik, katanya ada orang dapat melayang dan menggeletak tak bergerak, Konon gerakan ini adalah kufu kebanggaan Teng Wan yang disebut belibis jatuh dengan pantat lebih dulu dan apa segala, tampaknya memang betul sangat menarik sambil berkata ia terus bertepuk tangan dan tertawa gembira, padahal air mata masih meleler di pipinya. Semua orang menjadi senang, mereka tahu itu orang tua yang sengaja mengajarkan anak perempuan ini mencemohkan Teng Wan. Nama Teng Wan memang kurang baik, sekarang dua muridnya menggeletak di situ tanpa bisa bergerak, boleh dikatakan Teng Wan telah kehilangan pamer habis duaan, maka bergemuruhlah tertawa orang banyak. Ciam Tai Cuih menepuk tubuh salah seorang muridnya itu, ia menjadi kaget ketika tubuh muridnya dirasakan sudah kaku dan dingin. Jelas keduanya sudah mati sejak tadi. Cepat ia membalik tubuh muridnya itu, tertampak air mukanya mengunjuk senyuman aneh. Seketika jari Ciam Tai Cuih bergetar, betapapun tenangnya, demi melihat senyuman yang aneh ini, sungguh seperti melihat hantu, takut dan ngeri. Matelumlah, sebab senyuman aneh ini baginya sudah tidak asing lagi, justru senyuman aneh ini adalah akibat pukulan Cuih Simciang, pukulan penghancur hati, sejenis kungfu khas Teng Wan sendiri. Orang yang mati terkena pukulan maut itu akan memperlihatkan tanda khas, yaitu senyuman yang aneh. Sesungguhnya juga bukan senyuman, akan tetapi lebih tepat dikatakan meringis karena korban yang terkena Cuih Simciang akan merasakan kesakitan luar biasa sehingga kulit daging bagian muka berkerut dan mengejang sehingga menimbulkan senyuman yang aneh ini. Di seluruh dunia ini hanya Cuih Simciang saja yang dapat menimbulkan air muka yang aneh itu pada korbannya, dari sini dapat diduga bahwa kedua muridnya ini mati di tangan orang seperguruannya sendiri. Seketika muka Ciamtai Cuih menjadi sebentar pucat sebentar hijau dan tidak dapat bersuara. Hei, Cuih Simciang mendadak saat pengsei berteriak. Inilah kufu Tengwan sendiri kiranya pada waktu mau turun gunung pengsei telah diberitahu oleh gurunya agar hati dua terhadap Cuih Simciang dari Tengwan dan diberi penjelasan ciri dua ilmu pukulan tersebut. Maka begitu melihat segera ia tahu. Di antara para hadirin yang berusia agak tua juga kenal ciri khas Cuih Simciang ini, maka banyak di antaranya ikut berseru, ah, kiranya orang Tengwan saling membunuh sendiri kusut juga pikiran Ciamtai Cuih. Dengan suara rendah ia berkata kepada Cihau agar menggotong pergi mayat kawannya itu. Cepat Cihau memanggil beberapa saudara perguruannya, beramai dua kedua sosok mayat itu lantas diusung pergi. Mendada anak perempuan tadi berseru sambil berkeplok, wah, orang Hang Hoawan dari Teng Hei sungguh sangat banyak. Mati satu digotong dua, mati dua digotong empat dengan muka kelam Ciamtai Cuih bertanya kepada anak perempuan itu, siapa ayahmu? Kata duamu barusan ini apakah ajaran ayahmu hendaklah maklum bahwa ucapan anak perempuan tadi sesungguh nefas sangat keji, tiada ubahnya seperti mengutuki. Jika bukan diajar oleh orang tua, usia sebaya dia pasti tidak dapat mengeluarkan kata dua begitu. Anak perempuan itu tidak menjawab pertanyaan Ciamtai Cuih, dengan tertawa ia malah menyambung pula angka perkalian, satu kali dua sama dengan dua, dua kali dua sama dengan empat, dua kali tiga, dua kali enam sama dengan dua belas hi, ku tanya padamu seru Ciamtai Cuih, suaranya cukup bengis. Anak perempuan itu mewek dua dan menangis lagi sambil menyembunyikan mukanya di pangkuan tingyat. Jangan takut, anak sayang, jangan takut hibur tingyat sambil tepuk dua punggungnya dengan pelahan. Lalu dia berpaling kepada Ciamtai Cuih dan berkata, kau sendiri tidak becus mengajar dan anak muridmu saling membunuh sendiri, kenapa kau lampiaskan rasa gusarmu terhadap seorang anak kecil Ciamtai Cuih mendengus dan tidak menggubrisnya. Mendada anak perempuan itu menengadah dan berkata kepada Ting, yat, lo suhu dua kali dua sama dengan empat, dua orang mati digotong empat orang, dua kali tiga sama dengan enam, tiga orang mati harus digotong enam orang, dua kali empat sama dengan delapan, dia tidak melanjutkan, tapi lantas tertawa terkikik dua. Tercengang juga orang banyak melihat anak perempuan ini sebentar tertawa sebentar menangis, kalau anak kecil umur lima enam tahun masih dapat dimengerti, tapi anak perempuan ini tampaknya berumur antara dua belasan, malahan perawakannya rada jangkung, apalagi setiap ucapan selalu mengutuki Ciamtai Cuih, jelas bukan kata dua anak kecil yang belum tahu apa dua, tapi pasti ada delangnya di belakang anak ini. Dengan suara keras Ciamtai Cuih lantas berseru, seorang lelaki sejati harus bertindak secara terang duaan, jika ada kawan yang tidak suka kepada diriku, silakan tampil ke muka untuk bicara, jika main sembunyi dua dan menyuruh seorang anak kecil untuk mengoceh iseng begitu, memangnya terhitung ksatria atau orang gagah macam apa meski pendek perawakan Ciamtai Cuih, tapi kata duanya itu sangat keras dan lantang hingga, terasa mendengung di pelinga pendengarnya. Mau tak mau semua orang sama merasa kagum dan tidak berani lagi memandang hina padanya. Suasana menjadi hening, tiada seorang pun yang menanggapi. Selang sejenak, tiba dua anak perempuan tadi berkata, Lu Suhu, dia tanya orang gagah macam apa. Apa orang dari Hang Hoawan mereka itu pun orang gagah tinggat su tai adalah tokoh terkemuka Siong Sanpei, meski ia pun tidak suka terhadap pribadi Ciamtai Cuih, tapi tidaklah leluasa baginya untuk menghina Hang Hoawan di depan umum, maka ia hanya menjawab secara samar dua, Hang Hoawan di di masa dahulu memang banyak juga menampilkan orang gagah, dan sekarang bagaimana? Apakah masih tersisa orang gagahnya? Tanya pula si anak perempuan. Di seluruh ruangan pendopuh hanya si anak perempuan saja yang bicara, suaranya bening dan jelas sehingga sangat menarik perhatian. Dengan benci Ciamtai Cuih melototi anak perempuan itu, dari ucapan anak itu ia ingin tahu sebenarnya siapa biang keladi di belakang layar yang sengaja mencari perkara kepada Teng Wan. Teng Yat berdehem, jawabnya kemudian, hal ini kurang jelas, zaman sudah berubah, orang sekarang lain dengan orang dulu. Ksatria sejati dan orang gagah tulen memang jarang terlihat lagi, di balik ucapan itu jelas dapat diketahui dia tidak mengakui bahwa di Hang Hoawan sekarang masih ada ksatria sejati. Si anak perempuan lantas berkata pula, tapi ku tahu ada seorang ksatria tulen, sambil bicara ia tertawa terhadap Gilim. Sementara itu tokoh dua angkatan tua sudah keluar ke ruangan depan, Kyao Lokiat dan Gilim juga ikut keluar. Kyao Lokiat kembali bergabung dengan para sutainya, sedangkan Gilim berdiri tidak jauh di samping Teng Yat. Saat itu dia sedang melamun, maka Jamsa sekali tak dihiraukannya apa artinya mendada anak perempuan itu tertawa kepadanya. Ia sedang mengenangkan kejadian pagi tadi, ia memondong jenazah Sao Penglem dan meninggalkan cuisian lo tanpa menghiraukan pandangan orang lain yang terheran dua. Tanpa tujaan ia melangkah ke depan, ia merasa jenazah yang dipondongnya makin lama makin dingin. Ia tidak merasakan beratnya jenazah itu, juga tidak tahu berduka lebih dua tidak tahu kemana jenazah itu akan dibawanya. Setiba di tepi sebuah kolam teratai, tertampak bunga teratai mekar dengan indahnya, mendadak dadanya ditumbuk sesuatu, ia tidak tahan lagi, bersama jenazah yang dipondongnya ia lantas jatuh pingsan. Waktu ia siuman kembali, terasa dahaya matahari menyilaukan mata, cepat ia hendak memondong jenazah Sao Penglem lagi, tapi tangannya merabai tempat kosong. Ia melompat bangun, dilihatnya dirinya masih berada di tepi kolam teratai itu, bunga teratai masih mekar dengan indah, namun jenazah Sao Penglem sudah hilang tak berbekas. Dengan cemas ia berlari mengitari kolam teratai itu, tetap jenazah itu tidak diketemukan, ia coba memandang pakaian sendiri yang berlepotan darah, terang bukan mimpi, tapi kemana perginya jenazah Sao Toako? Selain takut dan sedih, hampir saja ia jatuh kelengar pula. Ia berusaha menenangkan diri, lalu mencari lagi, namun jenazah Sao Toako benar dua telah lenyap tanpa bekas. Malahan ia pun memeriksa kolam teratai dengan airnya yang jernih itu, tapi juga tiada terlihat sesuatu yang mencurigakan. Begitulah, dengan bingung ia pun menuju ke Cujon dan bergabung dengan gurunya di kediamanan WI KHU. Tapi dalam hati senantiasa bertanya dua, kemana perginya jenazah Sao Toako? Apakah ditolong orang yang kebetulan lalu di sana? Atau digondol binatang buas teringat tuasnya Sao Toako adalah akibat hendak menyelamatkan dirinya, tapi sekarang jenazah Sao Toako saja tak dapat dijaga dengan baik olehnya. Bila benar jenazah digondol dan dimakan binatang, maka dirinya sungguh tidak ingin hidup lagi. Padahal seumpama jenazah Sao Penglem sekarang masih baik-baik dan tidak hilang, rasanya ia pun tidak ingin hidup lagi. Tiba-tiba, dari libuk hatinya yang dalam timbul pikiran yang seharusnya tidak boleh terjadi pada orang beragama seperti dia. Pikiran ini sudah timbul berkali dua seharian ini, tapi segera ia dapat mengatasi pergolakan pikiran itu. Ia membatin, mengapa hatiku menjadi tidak tenang dan suka berpikir hal yang bukan dua begini? Sungguh terlalu dan tidak boleh terjadi lagi, akan tetapi sekarang pikiran demikian timbul kembali dan sukar lagi dihalau dengan jelas terbayang olehnya. Waktu ku pondong jenazah Saoto Ako, timbul pikiranku akan ku pondong dia untuk selamanya, betapapun akan ku cari jenazahnya. Sebab apakah timbul pikiran demikian? Apakah karena tidak tega jenazahnya dimakan binatang buas? Ah, tidak, rasanya tidak. Waktu ku pondong jenazahnya dan duduk termenung di tepi kolam teratai. Mengapa mendada aku jatuh pingsan? Ah, sungguh konyol aku ini. Tapi, tapi seharusnya tidak boleh ku pikirkan hal ini, suhu takkan mengizinkan, Buddha juga melarang, ini pikiran sesat, pikiran jahat, aku tidak boleh tersesat. Akan tetapi, kemana perginya jenazah Saoto Ako begitulah pikirannya menjadi kacau, tiba-dua ia seperti melihat senyuman yang menghiasi ujung mulut Sao pengelam, senyuman yang acuh tak acuh, lalu terbayang pula kerusau pengelam memakinya sebagai nikoh cilik sialan dengan sikap yang menghina itu. Mendadak dadanya kesakitan seperti disayat-sayat dan, tersadarlah diadari lamunannya. Begitulah didengarnya Kiam Tai Cui sedang bertanya, Kio Lokiat, apakah anak perempuan ini anak murid Soho Han kalian rupanya teringat olehnya anak perempuan itu menyebut belibis jatuh dengan pantat lebih dulu tadi, timbul dugaannya jangan dua anak perempuan ini kenal Sao pengelam dan mungkin pula anak murid Lemhan. Tapi Kio Lokiat telah menyangkal, jawabnya, bukan, adik cilik ini bukan murid Lemhan, bahkan baru sekarang Tecu melihat dia, baik, tak menjadi soal jika kau tidak mengakuinya, kata Kiam Tai Cui, mendadak tangannya berayun, setitik sinar hijau terus menyambar ke arah Gilin, berbareng ia membentak, Siow Suhau, Apa ini Gilin sedang termangu dua tak disangkanya Kiam Tai Cui akan menyerangnya dengan MG atau senjata gelap. Titik hijau itu adalah sebiji gurdi kecil, dari suara mendeningnya jelas tenaga sambitannya cukup keras. Tiba-tiba timbul rasa senang dalam hati Gilin, biarkan saja dia membunuhku. Memangnya aku tidak ingin hidup lagi, bisa mati akan lebih baik, karena Asad ingin mati, maka sama sekali ia tidak menghindar atau berkelit ketika senjata rahasia itu menyambar tiba, padahal beberapa orang sama berteriak memperingatkan dia. Cepat tinggat mendorong pelahan anak perempuan tadi ke samping, menyusul ia terus melayang maju dan mengadang di depan Gilin. Jangan mengira tinggat sudah tua, gerakannya ternyata gesit dan cepat luar biasa, dia sempat mengadang di depan senjata rahasia dan masih dia sempat menangkis atau menangkap senjata rahasia itu. Tak tersangka kira dua setengah meter di depan ting, yak, mendadak senjata rahasia itu jatuh ke bawah dan plok, jatuh ke lantai. Sebenarnya sekali raih saja senjata rahasia itu dapat ditangkap tinggat dengan mudah, tapi menurut taksiannya, luncuran gurdi yang lambat itu masih sempat ditangkapnya nanti bila sudah dekat di depan dadanya. Dengan kira demikian akan lebih menonjol gayanya sebagai seorang tokoh silat terkemuka. Tak tersangka kira kiamtai icu ih menggunakan tenaga sambitan senjata rahasia memang sangat aneh, sudah diperhitungkannya dengan baik bila mana senjata rahasia itu mendekati sasarannya, daya luncurnya akan mulai lemah dan kira dua setengah meter di depannya akan akan jatuh ke tanah, dan tinggat ternyata terjebak, begitu tangannya terjulur tahu dua meraih tempat kosong, hal ini berarti dia telah kalah satu jurus. Tanpa terasa mukanya menjadi merah, tapi tiada alasan baginya untuk marah. Pada saat itulah dilihatnya tangan kiamtai icu ih berayun lagi, segulung kertas telah dilemparkan ke muka anak perempuan tadi. Gulungan kertas ini adalah kertas yang bergambar kura dua yang diremasnya tadi. Baru sekarang tinggat tahu maksud tujuan kiamtai icu ih, rupanya Hang Ho Awanju itu sengaja menyambitkan gurdi kecil tadi untuk memancing dia menyingkir dan tidak sengaja hendak melukai gilim. Dilihatnya sambaran pulungan kertas itu sangat keras, jauh lebih kuat daripada sambaran gurdi tadi. Bagi seorang ahli lawukang, biarpun sehelai daun atau sesuil kelopak bunga saja dapat digunakan melukai orang. Jika pulungan kertas itu tepat mengenai muka anak perempuan itu, maka sukar baginya untuk terhindar dari luka parah. Tak kala mana tinggat berdiri di samping gilin, apa yang terjadi ini terlalu cepat, betapapun ia tidak sempat lagi menolongnya. Baru saja ia berseru memperingatkan, tiba dua terlihat anak perempuan itu mengangkat tangan kanan, jarinya yang kecil itu menyelentik pulungan kertas. Kerip, pulungan dua kertas itu hancur menjadi kertas kecil dua dan bertebaran seperti kupu dua. Serentak belasan orang berteriak memuji. Akan tetapi air muka tokoh dua besar seperti Ting, Yat, Tiam Tai Cuih, Tian Bun Tojin, Wike Hau, Bun Sian Seng. Ho Sem Jit seketika berubah hebat. He he, bagus sekali jurus pek Niao Tiao Bong yang kau perlihatkan ini, nona cilik seru Ciam Tai Cuih. Seketika pandangan semua orang sama terpusat ke arah anak perempuan itu dan ingin tahu bagaimana jawabnya. Sebab setiap tokoh besar itu tahu jurus pek Niao Tiao Hong atau beratus burung menghadap Hang, rajanya. Burung, adalah kufu khas makau atau agama ma, sekte agama yang didirikan mani pada abad ketiga di Persia, agama ini masuk ke daratan Tiongkok pada zaman pertengahan dinasti Tong, sekitar tahun 750. Menurut kabar, ilmu selentikan jari pek Niao Tiao Hong, itu sekaligus mampu melukai belasan orang serangan ganas dan sukar dihindar, dengan sendirinya anak perempuan sekecil ini belum sempurna latihan kungfunya, jika cukup waktu latihannya, yang diselentik juga bukan kertas melainkan MG sebangsa pasir berbisa, dalam jarak sekitar beberapa meter beratus ribu biji pasir kecil berhamburan, sekaligus betapapun lihainya seorang juga sukar meloloskan diri. Bila membicarakan makau, orang dua dari perguruan ternama sama merasa pusing kepala terhadap kungfu yang sukar dilawan itu, karena itu pula kebanyakan orang pun merasa benci terhadap kekejian orang makau. Siapa sangka seorang anak perempuan cantik jelit tak begini juga mahir ilmu yang keji dan juga lihai ini? Di luar dugaan, anak perempuan itu lantas tertawa dan menjawab, siapa bilang jurus ini pek Niao Tiao Hong? Kata ibuku, kungfu ini bernama Yeci Sian. Cuma sayang belum sempurna latihanku, jika ku latih 20 tahun lagi mungkin cukuplah. Cuma 20 tahun rasanya terlalu lama, tak kalah mana mungkin rambutku sudah ubanan dan ompong, apa gunanya lagi Yeci Sian yang hebat ini? Tian Bun Tojin dan Ting Yat saling pandang sekejap, keduanya sama mengunjuk rasa heran dan kejut. Kau bilang ilmu sakti ini Yeci Sian Ting Yat menegas. Jika demikian, apakah ibumu bertempat tinggal di Cipyokto, Pulau Bambu Ungu, di Laut Timur sana? Anak perempuan itu tertawa, jawabnya, betul atau tidak boleh kau menerkanya sendiri? Yang pasti ibu telah memberi pesan agar asal-usul kami tidak boleh dikatakan kepada orang luar, Tian Bun Tojin dan lain dua sudah lama mendengar kungfu istimewa makau yang disebut pek Niao Tiao Hong ini, tapi sampai di mana lihainya belum pernah melihatnya, apalagi kungfu anak perempuan ini belum terlatih sempurna, jadi tulen atau palsunya juga sukar dibedakan. Padahal ilmu sakti Yeci Sian atau tenaga sakti satu jari, konon adalah kungfu khas Kenggoat Sin Mi, seorang nikoh sakti yang bermukim di Cipyokto dan selama ini kabarnya tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Jika anak perempuan ini mahir Itsi Sian, maka pasti ada hubungan erat dengan nikon sakti itu. Kenggoat Sin Mi adalah tokoh dongeng di dunia persilatan, siapapun merasa tidak dapat menandinginya, walaupun pengakuan anak perempuan ini entah betul atau tidak, tapi akan lebih baik percaya daripada tidak, untuk apa tanpa sebab memusuhi tokoh sakti yang sukar dijajaki itu. Begitulah seketika Tian Bun Tojin dan lain dua sama bersuara kaget air muka mereka dari rasa benci berubah menjadi menghormat. Air muka Ciam Tai Ichui juga berubah pucat setelah mendengar nama Itsi Sian, seketika ia menjadi bimbang dan entah apa yang harus dilakukannya terhadap anak darah itu. Ting Yatsutai memang suka kepada anak perempuan yang cantik, apalagi anak darah ini mengaku ada hubungan erat dengan Citioktu di Lautan Timur, sesama penganut. Ajaran Buddha, betapapun anak darah ini harus dibela dan tidak boleh dia niaya Ciam Tai Ichui. Tapi, mengingat Ciam Tai Ichui juga seorang pemimpin besar suatu perguruan terkenal juga sukar dilawan, jika harus bertengkar dengan dia, rasanya juga tidak berpadah. Maka ia lantas berkata kepada Gilin, orang tua adik cilik ini entah kemana, Gilin, boleh kau bawa dia pergi mencarinya agar di tengah jalan tidak diganggu orang, Gilin mengiakan, ia mendekati anak perempuan itu dan menarik tangannya. Anak darah itu tertawa kepada Gilin dan ikut keluar. Ciam Tai Ichui merasa tiada gunanya menghalangi, dia cuma mendengus saja dan tidak menghiraukannya. Setiba di luar ruangan besar, Gilin bertanya kepada anak perempuan itu, adik cilik, siapakah si dan namamu aku sisau dan bernama penglem, jawab anak darah itu dengan mengikik tawa. Hati Gilin berdebur keras, segera ia menarik muka dan berkata, ku tanya dengan sungguh dua, mengapa kau bergurau denganku masa aku bergurau padamu jawab anak darah itu dengan tertawa. Memangnya cuma kawanmu saja boleh bernama saw penglem dan aku tidak boleh Gilin menghela nafas, hatinya menjadi pedih, hampir saja air matanya menetes pula, katanya, saw to aku ini telah menyelamatkan jiwaku, aku utang budi padanya, tapi dia mati bagiku, sebaliknya aku tidak titik tidak bisa membalas apa-apa padanya. Selagi mereka bicara, terlihat dua orang bungkuk, yang satu tinggi dan yang lain pendek, keduanya berlalu diseram di sana. Jelas itulah seipak di yang tu soat koong dan soat pengsei. Anak perempuan itu tertawa dan berkata pula, di dunia ini mana ada kejadian secara kebetulan begini, ada seorang bungkuk tua bermuka buruk begini didampingi lagi, seorang bungkuk muda dengan muka sama jelatnya, gilim kurang senang karena anak darah itu suka mencemoah orang lain, katanya, adik cilik, maukah kau mencari sendiri ayah ibumu? Kepalaku sakit, badanku kurang sehat, ah, kepala sakit dan kurang sehat apa segala, pura dua belaka tiba dua anak darah itu berolok dua. Ku tahu, lantaran mendengar nama saw penglem, maka hatimu lantas kesal. Pada abal gurumu mengutus kau mengawasi diriku, masa aku akan kau tinggalkan jika aku diganggu orang nanti, tenta kau akan dimarahi gurumu, kungfumu lebih tinggi daripada aku, kau pun cerdik sampai dua tokoh termasur seperti Hang Hoa Wan Ju itu pun terjungkal di tanganmu, kata gilim. Jika kau tidak mengganggu orang bolahlah orang merasa bersyukur, mana ada orang lain yang berani mengganggu kau lagi. Si nona krik itu tertawa, katanya sambil menarik tangan gilim, cici yang baik, janganlah kau berolok dua. Padahal tadi kalau tidak dilindungi gurumu, tentu aku sudah kena dihajar oleh kakek cebol itu. Cici yang baik, yang benar aku syikik nama ku Fian, kakek dan ayah bundaku sama memanggil diriku Fifi, maka kau pun boleh panggil Fifi padaku, karena anak darah itu mau memberitahukan namanya rasat kurang senang gilim tadi lantas lenyap. Cuma iya. Masih heran dari mana anak darah ini mengetahui dirinya sedang menguaktirkan sau penglem sehingga sengaja menggunakan nama sau toako untuk menggodanya. Ia pikir besar kemungkinan ketika dirinya melaporkan pengalamannya kepada sang guru tadi, semua itu telah didengar oleh nona cilik yang binal ini. Maka ia lantas berkata, Baik, Fifi, marilah kita mencari ayah ibumu. Menurut kau, kira dua kemanakah mereka sudah tentu ku tahu mereka pergi kemana, jawab kek Fian alias Fifi. Jika kau ingin mencari mereka, silakan kau pergi mencarinya, aku sendiri tidak mau pergi, gilim menjadi heran, tanyanya, aneh mengapakah sendiri malah tidak mau mencari mereka usiaku masih semuda ini, aku tidak rela menyusul ayah ibuku, kata Fifi berbeda dengan kau, kulihat hatimu sangat berduka, mungkin kau ingin pergi ke sana selekasnya, hati gilim menjadi pelu sebab ia tahu arti ucapan anak darah itu, katanya dengan tersendak, oh, jadi titik jadi ayah ibumu sudah ya, ayah dan ibu sudah lama meninggal, jika kau mau mencari mereka boleh silakan menuju ke akhirat, kata Fifi. Kembali gilim merasa kurang senang, katanya, jika ayah bundamu sudah meninggal, mana boleh kau gunakan hal ini untuk bercanda denganku. Baiklah, jika demikian adanya, biarlah ku pulang ke sana, tapi sekali meraih kek Fian telah mencengkeram pergelangan tangan gilim, katanya dengan setengah memohon, oh, cici yang baik, aku sebatang kara, tidak mempunyai teman bermain, sudilah engkau mengawani aku sebentar. Karena uratna di pergelangan tangan terpegang, seketika gilim merasa sebagian badannya kesemutan dan tak bertenaga, diam dua ia terkejut dan merasakan kepandaian nona cilik ini memang berada di atasnya. Karena permintaannya yang kelihatan memelas, ia lantas menjawab, baiklah, akan kutemani kau sebentar, tapi jangan kau bicara hal dua yang iseng lagi, ada kata dua yang kau kira iseng, bagiku justru tidak iseng, ini kan bergantung kepada pikiran masing dua ujar Vivi. Eh, gilim cici, kan lebih baik kau tidak menjadi nikoh gilim melengak oleh ucapan anak darah itu, ia surut mundur satu langkah, Vivi lantas lepaskan pegangannya dan berkata pula, memang apa padahnya menjadi nikoh? Tidak boleh ikan, tidak boleh makan udang, daging juga dilarang. Padahal, cici, engkau sedemikian cantiknya karena kepalamu dicukur kelimis, kecantikanmu menjadi banyak berkurang. Apabila engkau pidara rambut lagi, wah, pasti sangat mempesona, karena ucapan yang kekanak duaan ini, gilim tertawa dan menjawab, kami sudah masuk perguruan yang kosong, bagi kami segala apa di dunia serba kosong, peduli lagi cantik buruk apa segala, Vivi memiringkan mukanya ke samping dan memandang gilim dengan cermat, waktu itu hujan sudah reda, awan buyar, cahaya bulan yang remang dua menyinari wajah gilim yang cantik itu sehingga tambah mengiurkan. Ai, pantas orang begitu merindukan dirimu, ucap Vivi kemudian dengan menghela nafas. Muka gilim menjadi merah, tanyanya, apa katamu, Vivi? Jangan kau berolok dua lagi, akanku tinggal pergi. Baiklah, aku tidak omong lagi, ucap Vivi dengan tertawa. Eh, cici, sudilah engkau memberikan sedikit tian hiang toan syok ciaw, perlu ku tolong seorang yang terluka parah, siapa yang akan kau tolong? Tanya gilim. Orang ini sangat penting, sementara ini tak dapat ku katakan padamu, jawab Vivi. Permintaanmu mestinya dapat ku penuhi, tapi suhu telah memberi pesan agar obat luka ini tidak sembarang diberikan kepada orang, sebab kalau orang jahat yang terluka, betapapun obat ini tidak boleh diberikan padanya, cici, apabila ada orang memaki gurumu dengan kata dua kotor tanpa alasan, orang ini tergolong baik atau jahat dia memaki buruku, dengan sendirinya orang jahat, masa dapat dikatakan baik anahlah kalau begitu, ujar Vivi dengan tertawa. Padahal ada seorang yang selalu mencaci maki kau nikoh, katanya bila melihat nikoh pasti kalah judi. Gurumu dimaki, kau pun dicaci tapi kau justru menuangkan hampir seluruh obatmu kepada lukanya, tanpa menunggu habisnya ucapan Vivi dengan air muka berubah segera Gilim membalik tubuh dan tinggal pergi. Tapi sekali berkelebat, Vivi telah mengadang di depan Gilim sambil merentangkan kedua tangannya dengan tertawa. Mendadak pikiran Gilim tergerak, Ah kalau tidak salah dicui Sian Loh kemarin anak darah ini juga berduduk bersama seorang tua di meja sebelah, waktu Sauto Ako tewas dan kupondong jenazahnya, agaknya anak darah ini pun masih di restoran itu. Dengan sendirinya semua kejadian. Waktu itu disaksikannya. Apakah, apakah sejak itu dia selalu menguntit di belakang kugiling berniat tanya sesuatu, tapi mukanya menjadi merah dan sukar diutarakan. Cici, ku tahu kau ingin tanya padaku. Kemana perginya jenazah Sauto Ako begitu bukan ya? Betul, jawab Gilim. Jika adik Suri memberitahu, sungguh aku ketik aku akan sangat berterima kasih padamu. Aku sendiri tidak tahu, tapi ada satu orang tahu, tutur Vivi orang ini terluka parah, jiwanya dalam bahaya, bila Cici mau menyelamatkan dia dengan Tian Hiang Toan Shok Chiaw, tentu dia akan memberitahukan padamu di mana beradanya jenazah Sauto Ako itu. Kau sendiri benar dua tidak tahu, tanya Gilim. Aku kekfian, jika mengetahui berada di mana jenazah Sauto Pengelim, biarlah besok juga aku mati di tangan Ciam Tai Cuih, badanku akan dicincang olehnya cepat. Gilim mendekat mulut anak darah itu dan menyela, Sudahlah, aku percaya, tidak perlu kau bersumpah. Marilah kita pergi menanyai orang itu, siapakah dia orang itu jelas orang baik, mau menolongnya atau tidak terserah padamu, ujar Vivi. Tempat yang harus kita datangi juga bukan tempat yang baik, karena tekatnya iringin menemukan jenazah Sauto Pengelam, biarpun hutan golok atau gunung juga akan diterjangnya, peduli tempatnya baik atau tidak. Maka Gilim lantas menjawab tegas, marilah kita pergi ke sana. Sampai di luar pintu gebang, hujan ternyata masih turun dengan lebatnya, di samping pintu sana berserahkan puluhan tajung kertas minyak, segera Vivi dan Gilim masing dua mengambil sebatang payung terus menuju ke arah timur laut. Waktu itu sudah jauh malam, orang di jalanan sudah jarang dua, di mana mereka lalu seringkali menimbulkan gonggong anjing. Gilim terus ikut Vivi ke depan jalan yang dilalui kebanyakan adalah gang dua yang sempit, tapi yang dipikir Gilim hanya jenazah Sauto Pengelam, maka tak dipedulikannya kemana dirinya akan dibawa darah itu. Akhirnya Vivi membawa Gilim menyelingap ke sebuah lorong sempit dan berhenti di depan rumah pada ujung gang itu, tertampak sebuah lampu merah kecil tergantung di atas pintu. Vivi mengetuk pintu tiga kali, segera ada orang buka pintu dan melongo keluar. Vivi berbisik dua di pelingah orang itu serta menjejalkan sesuatu pada tangannya. Lalu terdengar orang itu berkata, ya, ya, baik, silakan si Ocia masuk. Vivi menoleh dan memberi tanda kepada Gilim agar ikut masuk, waktu lalu di samping orang membukakan pintu itu, tertampak orang ini dandan dengan rapi, berbaju bersih, rambut tersisir kelimias melihat Gilim yang ternyata seorang nikoh jelita, kelihatan orang itu mengunjuk rasa heran dan bingung. Cepat juga orang itu berlari ke depan untuk menunjukkan jalan. Setelah menyusuri sebuah serambi, sampailah mereka di suatu kamar samping, ia menyingkap tirai dan berkata, si Ocia, suhu, silakan duduk di dalam, begitu tirai tersingkap, kontan terendus bau harum bedak dan yanci. Setelah masuk, Gilim melihat di ruangan ini ada sebuah tempat tidur besar, selimut bantal semuanya serba bersulam indah. Pada selimut itu tersulam sepasang yanyang, yaitu sejenis burung merpati yang sedang bermain air dengan warna yang menarik dan hidup. Sejak kecil Gilim sudah menjadi nikoh di Pek Hunem, selimut yang dipakainya sehari dua adalah selimut kain hijau pulos, selama hidupnya tidak pernah melihat bantal selimut semuah ini ia hanya memandang sekejap saja lalu melengus. Dilihatnya pula di atas meja menyala sebatang lilin merah, di samping lilin ada sebuah cermin dan sebuah kota alat dua rias di depan tempat tidur, di lantai, ada dua pasang kasut kain bersulam, sepasang kasut lelaki dan sepasang kasut perempuan, tertaruh berjejer. Jantung Gilim berdepak keras, waktu menengadah, tertampaklah seraut wajah cantik bersembuh merah jelas itulah wajah sendiri yang tercermin di kaca rias. Tiba dua tirai pintu tersingkap dan masuklah seorang babu membawakan teh wangi. Pakaian babu ini ringkas dan cekak, potongannya genit jalannya berlenggak-lengguk melihat keadaan demikian, makin takutlah hati Gilim, dengan suara tertahan ia tanya Vivi, sesungguhnya tempat apakah ini Vivi tidak lantas menjawab, ia mendekati babu genit tadi dan berbisik dua padanya, babu itu mengiakan dengan tertawa, lalu melangkah pergi dengan berlengguk. Diam dua Gilim membatin, melihat lagak lagunya, perempuan ini pasti bukan orang baik dua, selagi hendak tanya Vivi, tiba dua terdengar suara orang mengakak tawa di luar pintu suara tertawa seorang lelaki, rasanya sudah sangat dikenalnya. Dengan terkejut Gilim berbangkit dan hendak melolos pedang, tapi tangannya merabai tempat kosong, entah sejak kapan pedangnya telah hilang, di tengah gelap tertawa orang itu lantas menyingkap tirai dan melangkah masuk. Tapi begitu melihat Gilim seketika orang itu berhenti tertawa, air mukanya berubah merah, menyengir dan serba salah. Hati Gilim berdebur keras. Kiranya orang yang masuk ini tak lain tak bukan ialah Ban Litok Heng Tio Yan Coan. Keruan Gilim mengeluh dalam hati, Wah, celaka. Aku telah terjebak oleh setan cilik keksian ini. Pantas dia bilang orang itu sangat merindukan diriku, kiranya yang dimaksud ialah Tio Yan Coan juga melenggong, tapi segera membalik tubuh dan melangkah keluar. Hei tunggu dulu. Kenapa begitu melihat diriku lantas mau kabur seru Vivi? Setiba di luar pintu barulah Tio Yan Coan menjawab, Aku-aku tidak dapat menemui titik menemui siau suhu ini, Vivi tertawa terkikik. Katanya, Tio Yan Coan kau ini memang manusia yang tidak dapat dipercaya dan tidak pegang janji. Kau pernah bertaruh dengan sau penglem dan kau kalah, kan harus kau angkat siau suhu ini sebagai guru. Sekarang setelah bertemu dengan sang guru, kenapa kau tidak memanggil suhu dan juga tidak menyembah? Memangnya kau tahu aturan dan sopan santun atau tidak ai omongan ini jangan disinggung dua lagi, ujar Yan Coan. Aku telah tertipu oleh sau penglem. Mengapa kau datang ke tempat begini? Hayolah cepat pergi, lekas anak perempuan masa berkeliaran di tempat pelacuran. Mendengar kata dua tempat pelacuran seketika jantung giling berdepak pula dan hampir saja jatuh semaput. Waktu melihat lampu merah di depan pintu, melihat keadaan di dalam rumah ini, Lamat Dua ia memang sudah merasakan gelagat tidak enak, tapi sama sekali tak disangkanya bahwa Vivi bisa membawanya ke tempat pelacuran. Meski dia tidak terlalu jelas rumah pelacuran itu sebenarnya tempat yang bagaimana, tapi dia pernah mendengar cerita orang bahwa pelacur adalah perempuan yang paling hina dan menjijikan di dunia ini. Setiap lelaki asalkan berduit tentu bisa memanggil pelacur. Sekarang dirinya dibawa keksian ke tempat beginian memangnya dirinya hendak disuruh melacurkan diri. Berpikir demikian, hampir saja giling menangis, untung begitu melihat dirinya segera Tio Yan Coan angkat kaki dan tidak berani memaksakan sesuatu padanya, tampaknya keadaan tidak begitu gawat. Didengarnya keksian sedang berkata dengan tertawa, Lelaki kan manusia, perempuan juga manusia, kalau lelaki boleh ke rumah pelacuran ini, kenapa kami tidak boleh Tio Yan Coan jadi kebuakan sendiri di luar pintu, katanya sambil menggeleng, Fian jika kakekmu mengetahui kau berada di sini, tentu aku akan dibunuhnya Ai, Vivi yang baik. Vivi sayang, ku mohon dengan sangat, janganlah kau bercanda padaku secara begini. Lekaslah pergi bersama siow suhu ini asalkan segera kau pergi, apa yang kau minta padaku pasti kuturut aku justru tidak mau pergi, jawab Vivi dengan tertawa di kota cujaun ini hanya tempat inilah yang paling cocok, maka malam ini aku dan giling cici akan tidur di sini. Ai, Vivi, sesungguhnya kau mau pergi atau tidak Tio Yan Coan memohon pula? Tidak, aku justru tidak mau pergi, habis kau mau apa? Seorang lelaki sejati, sekali bicara tidak nanti dijelat kembali. Sekali tidak pergi tetap tidak pergi, Ai, Vivi, kau kan bukan lelaki sejati, ujar Tio Yan Coan. Vivi sayang, lekas pergilah kau. Biarlah besok akan kubawakan beberapa macam barang mainan yang menarik bagimu, cis, untuk apa barang mainan omel Vivi akan kukatakan kepada Yaya, dia, kakek, bahwa Tio Yan Coan yang membawaku ke sini, karuan Tio Yan Coan melonjak kaget, cepat dia berseru, wah, Vivi manis, kenapa kau omong begini? Aku kan tidak bersalah apa dua kepadamu, dustamu ini bisa mendatangkan kematian bagiku. Kau punya liang niim, hati nurani, atau tidak aneh? Kau berani tanya padaku punya liang sim atau tidak? Padahal kau sendiri bagaimana, kau punya liang sim tidak? Berhadapan dengan guru sendiri, tidak menyapa dan tidak menyembah, tapi putar tubuh dan hendak angkat kaki. Inikah liang sim yang kau katakan baik? Baiklah, anggap aku bersalah. A.I., Vivi sayang, sesungguh wuya apa kehendakmu tujuanku adalah demi kebaikanmu agar kau menjadi lelaki sejati, apa yang sudah kau katakan supaya kau tepati. Nah lekas menggelinding masuk kemari dan menyembah kepada guru-mu Tio Yan Coan menjadi ragu dua, ini, ini. Untung baginya, Gilim lantas berkata, tidak, aku tidak mau disembah oleh dia, aku pun tidak mau melihat dia, dia. titik dia bukan muridku. Nah, kau dengar sendiri, Vivi, cepat Tio Yan Coan menukas. Dia tidak menghendaki murid seperti diriku, maka tidak perlu lagi aku menyembah padanya, baik, kuampuni kau, kata Vivi dengan tertawa. Sekarang dengarkan, tadi waktu ku datang kemari, ada dua cacungguk secara diam, dua mengikuti kami, lekas kau pergi membereskan mereka. Aku dan gurumu akan tidur di sini, kau harus berjaga di luar, siapapun dilarang mengganggu kami dan besok aku tidak jadi melapor kepada YAYA, tampaknya Tio Yan Coan sangat takut kepada YAYA atau kakek anak darah itu, terpaksa ia menjawab, baiklah, cuma kau harus pegang janji, jangan lagi berdosa dan memikm celaka diriku, aku kan bukan lelaki sejati, apa yang sudah ku katakan boleh ku tepati dan juga boleh ku tarik kembali, kata Vivi dengan tertawa. Mendadak Tio Yan Coan membentak keras, bangsat berani amat kalian menyusul terdengarlah suara gemerantang di atas rumah, dua macam senjata jatuh di atas genting, menyusul seorang menjerit ngeri, lalu terdengar pula suara orang berlari pergi secepat terbang. Sudah terbunuh satu, bangsat dari Hang Hoawan seorang lagi kabur, kata Tio Yan Coan. Sungguh tidak becus, kenapa sampai bisa kabur omel Vivi? Orang itu tak boleh ku bunuh, dia-dia nikoh dari Song Sanpei, jawab Tio Yan Coan. Oh, kiranya paman gurumu, dengan sendirinya tidak boleh kau bunuh, gua ada Vivi dengan tertawa. Sebaliknya Gilim menjadi terkejut, tanyanya dengan suara tertahan, jadi suciku, wah, bagaimana baiknya ini sekarang juga kita menjenguk orang yang terluka itu, kata Vivi, jika kau khawatir dimarahi gurumu, sebentar lagi boleh kita pulang ke sana, diam-diam Gilim membatin, sudah telanjur datang, biarlah kulihat orang itu, entah siapa dia Vivi tertawa dan mendekati tempat tidur besar itu, dia mendorong dinding, segera sebuah sayap pintu terbuka pelahan. Kiranya pada dinding itu ada pintu rahasianya. Setelah menggapai Gilim, Vivi lantas mendahului masuk ke sana. Gilim merasa rumah pelacuran ini penuh misterius, terpaksa ia tabahkan hati dan ikut musuh. Di balik pintu adalah sebuah kamar pula tapi tanpa penerangan. Berkat cahaya lilin kamar sebelah Samar 2 terlihat kamar ini sangat kecil, juga ada sebuah tempat tidur dengan kelambu terurai rapat, agaknya ada orang tidur di situ. Hanya melangkah masuk ke tepi pintu saja, lalu Gilim berhenti. Cici, harap kau bubungi lukanya dengan Tianhyang Toan Shokyao yang kau bawa, intah Vivi, Gilim ragu 2, katanja, apakah-apakah benar dia mengetahui di mana beradanya jenazah soto aku? Mungkin tahu, bisa jadi tidak tahu, aku pun tak dapat memastikan, jawab Vivi. Tadi, tadi kau bilang dia tahu Gilim menjadi cemas. Aku kan bukan lelaki sejati, apa yang kukatakan boleh kutepati dan boleh tidak. Jika kau mau mencobanya boleh kau obati lukanya sekarang. Kalau tidak, boleh kau angkat kaki, siapapun takkan merintangimu, mau tak mau Gilim berpikir, apapun juga, demi menemukan jenazah soto aku biarpun sangat tipis. Harapannya juga harus kucoba, setelah pikirannya mantap, segera ia berkata, baik, akan kuobati dirinya. Segera ia keluar ke kamar sebelah dan mengambil tatakan lilin serta dibawa ke depan tempat tidur di kamar bagian dalam ini. Di singkapnya kain kelambunya, tertampaklah seorang tidur telentang, mukanya tertutup oleh sehelai sapu tangan hijau tipis, mengikuti pernapasannya, kain sapu tangan itu pun bergetar. 2, rada tentram hati Gilim, karena tidak melihat wajah orang ia menoleh dan tanya Vivi, di mana lukanya di dada, jawab Vivi. Cukup dalam lukanya hampir saja meluka jantungnya, pelahan Gilim membuka selimut tipis yang menutup tubuh orang itu, dilihatnya orang itu bertelanjang dada, benarlah di bagian dada ada sebuah luka lebar, darah sudah berhenti mengalir, tapi luka cukup dalam, jelas sangat berbahaya. Sedapatnya Gilim menenangkan diri, pikirnya, betapapun harus ku selamatkan jiwanya. Ia serahkan tatakan lilin agar dipegang Vivi, dengan pelahan ia merabai sekitar luka orang itu, ia tutup tiga hiato yang berangkutan. Hiato penghenti darah sudah tertutup, kalau tidak mana bisa hidup sampai sekarang, bisik Vivi dengan suara tertahan. Gilim mengangguk. Dilihatnya hiato sekitar itu memang benar sudah tertutup dengan baik. Maka pelahan ia angkat kapas yang menyumbat luka itu. Siapa tahu, begitu kapas diambil, seketika dah segar mengucur keluar lagi. Syukur Gilim sudah belajar kera memberi pertolongan pertama, cepat tangan kiri menekan bagian luka, tangan kanan lantas memoles luka dengan salep yang dibawanya, kemudian ditutup pula dengan kapas. Salep Tian Hiang Toan Syoko adalah obat luka mujarab Syong Sanpei yang terkenal. Begitu dibubuhkan pada luka itu, hanya sekejap saja darah lantas berhenti. Pernapasan orang luka ini kedengaran berkempas-kempis, entah dapat diselamatkan atau tidak, padahal tujuan kedatangan Gilim ingin menanyakan jenazah Sau Penglem. Karena itu ia lantas berkata, Ang Hiong yang terhormat ini, ada sesuatu ingin ku tanya padamu, mohon Ang Hiong sudi memberi keterangan, terdengar orang itu bersuara tertahan. Mendadak Fifi bergeliat, tatakan lilin yang dipegangnya menjadi miring, api lilin lantas padam, keadaan di dalam kamar menjadi gelap bulita. Ai, padam seru Fifi. Gilim menjadi gugup, pikirnya. Tempat kotor ini mestinya tidak boleh didatang ikat kehlang seperti diriku. Ini. Biarlah lekas ku tanya keterangan to aku, lalu ku tinggal pergi dengan segera, maka ia ciba bertanya pula, Ang Hiong ini apakah keadaanmu agak lebih baik? Kembali orang itu mendengus tertahan dan tidak menjawab. Dia lagi demam, kayak Fifi. Boleh kau rabadahinya, panasnya luar biasa, belum lagi Gilim menjawab, tahu dua tangan kanannya sudah dipegang Fifi dan ditaruh di atas jidat orang itu. Sementara itu sapu tangan yang menutupi mukanya ternyata sudah disingkirkan oleh Fifi. Gilim merasa tangannya seperti memegang bara, panasnya luar biasa, tanpa terasa timbul rasa kasihannya, katanya, aku juga bawa obat dalam dan harus kuminumkan dia. Fifi hendaklah lilin kau pasang lagi, baiklah, kau tunggu di sini, ku pergi mencari api, kata Fifi. Gilim menjadi gugup karena akan ditinggal pergi, cepat ia menarik lengan baju anak darah itu dan berkata, tidak, jangan pergi kau, Fifi tertawa pelahan, katanya, jika begitu keluarkanlah obatmu, segera Gilim merabak keluar sebuah botol porselen kecil dan menuang tiga biji pil, dia katanya, ini obatnya, boleh kau minumkan padanya, dalam kegelapan begini, jangan sampai obatmu terjatuh hilang, ujar Fifi. Jiwa manusia maha penting dan tidak boleh dibuat men dua. Cici yang baik, biarlah aku saja yang menunggu di sini, kau pergi mencari api. Bahwa Gilim disuruh keluyuran di tengah rumah pelacuran begini, sudah tentu ia tidak berani, cepat ia menjawab, oh, tidak, aku tidak mau menolong orang hendaknya, jangan kepalang tanggung, kata Fifi. Cici yang baik, boleh kau jejalkan obat ke dalam mulutnya dan suapi dia minum beberapa cegukan teh, kan beres semuanya. Dalam kegelapan begini, dia tak akan melihat siapa kau, kenapa takut. Nah, inilah cangkir teh pegang yang betul, jangan sampai tumpah, pelahan Gilim menjunurkan tangannya dan menerima cangkir itu, sejenak ia ragu dua, pikirnya, suhu sering memberi petua, kat kehlang harus mengutamakan ulasasi, menolong jiwa satu orang melebih bangun budur, candi, tujuh tingkat. Seumpama orang ini tidak dapat memberitahu di mana beradanya jenazah soto aku, tapi jiwanya jelas terancam bahaya, kan harus ku tolong dia segera ia merabat pelahan muka orang itu, setelah tahu persis mulutnya, ia jejalkan tiga biji pil pek hunwan, empedu beruang pek huneng. Agaknya orang itu pun belum kehilangan kesadarannya, ia membuka mulut dan menelan pil itu, ketika Gilim mendekatkan cangkir ke mulutnya, ia pun minum beberapa ceguk dan bersuara samar dua, seperti menyatakan terima kasih. Enghiong ini, demikian ucap Gilim pula, engkau terluka parah, seharusnya istirahat dengan tenang. Cuma ada suatu urusan penting harus ku tanyakan padamu, ada seorang sotai hiap dicelakai orang, jenazahnya titik orang itu bersuara seperti terkesiap, jawabnya dengan suara lemah, kau titik kau tanya saw penglem. Betul, apakah engkau mengetabui di mana beradanya jenazah saw penglem yang baik itu tanya Gilim pula. Samar dua orang itu menjawab, J, jenazah apa maksudmu ya, jenazah-jenazah saw tay hiap itulah orang itu omong sesuatu dengan samar dua, suaranya sangat lemah sehingga tidak terdengar. Gilim mengulangi lagi pertanyaannya dan mendekatkan telinga ke muka orang itu didengarnya napas orang itu agak memberu, seperti ingin bicara, tapi sukar bersuara. Tiba Gilim ingat bekerjanya obat, tepuk Hun Hem Tan Wan sangat keras, orang yang sudah diberi minum obat itu seringkali harus pula sampai setengah harian, itulah saat dua penting bekerjanya obat, dalam keadaan demikian tentu tidaklah layak dia bertanya terus-menerus. Dasar hati Gilim memang welas asih, ia menghela napas pelahan dan menarik diri dari dalam kelambu, ia geser sebuah kursi dan berduduk di depan tempat tidur katanya lirih, biarlah ku tanyai dia nanti kalau dia sudah agak lebih segar, cici, jiwa orang ini tak beralangan bukan tanya Vivi. Semoga dia dapat sembuh, jawab Gilim. Cuma luka di dadanya memang sangat parah, Vivi, sesungguhnya dia titik siapa dia ini. Vivi tidak menjawabnya, selang sejenak baru berkata, menurut pandangan kakeku, segala urusan duniawi tak dapat kau kesampingkan, katanya kau tidak pantas menjadi nikoh. Kaketmu kenal aku Gilim menegas dengan heran. Dari-dari mana dia mengetahui aku tak dapat mengesampingkan urusan orang hidup kemarin, waktu makan dicui sian lo aku bersama kakek telah menyaksikan kalian bertempur dengan Tio Yan Coan, ah Gilim bersuara terkejut. Kiranya orang yang bersama kau itulah kakekmu ya, kemarin kami sengaja menyamar sehingga si telur busuk Tio Yan Coan itu tak dapat mengenali kami, tutur Vivi dengan tertawa, dia paling takut kepada kakek, jika dia tahu kakek hadir di situ, mungkin pagi 2 dia sudah kabur sejauh duanya. Gilim berpikir, jika begitu, waktu itu kalau kakekmu mau unjuk muka tentu dapat membuat Yan Coan lari ketakutan, dan Soto Ako juga tidak perlu mati konyol, namun sebagai orang yang alim, kata 2 yang menyesali orang lain tidak nanti diucapkannya. Tapi Vivi seperti tahu isi hatinya, katanya, dalam hati tentu kau menyesali kakekku karena tidak mau menghalau pergi Tio Yan Coan, melainkan cuma menyaksikan kejadian itu sehingga Soto Ako tewas di tangan orang seti itu.